Pemirsa komitmen memberikan layanan terbaik, mudah, dan cepat untuk masyarakat Indonesia, MNC Live meluncurkan aplikasi terbaru Hario Apps. Dengan hanya bermodalkan smartphone, melalui aplikasi ini masyarakat sudah dapat memiliki program asuransi. Turut memeriahkan acara Pesta Diskon 10.10 atau tanggal 10 bulan Oktober, Har Bolmas PT MNC Live Assurance MNC Live meluncurkan aplikasi asuransi berbasis digital yakni Hario Apps. Aplikasi ini akan memudahkan masyarakat Indonesia mendapatkan asuransi untuk mengantisipasi resiko finansial dalam hidup melalui perencanaan keuangan. Ya jadi Hario Apps ini ada dua misi. Yang pertama tentunya secara bisnis ke depan digital itu akan sangat baik. Makanya kita punya tiga produk yang kita luncurkan hari ini yaitu kecelakaan, kesehatan, dan life. Kemudian nanti akan ditambahkan dua lagi dengan tiga kategori. Kategori gold, kemudian kategori platinum, kemudian diamond yang paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, toa ini juga untuk masyarakat pada umumnya. Karena sangat terjangkau, preminya cuma Rp50.000 sama Rp100.000 dan Rp200.000 hanya setahun. Jadi Rp50.000 setahun atau Rp100.000 setahun atau Rp20.000 setahun. Terjangkau. Jadi masyarakat siapapun lah pada umumnya mampu juga untuk memperoleh polis asuransi. Selama ini kan asuransi itu produk yang benar-benar dijual, bukan dibeli. Dalam arti agen itu harus mencari-cari mendekati nasabah untuk membeli asuransi. Nah kita harapkan dengan ada Hario Fs ini lifestyle daripada masyarakat itu bisa berubah. Dalam rangka memeriahkan Harbolnas, MNC Lab akan memberikan bonus perlindungan senilai Rp11 juta kepada para nasabah yang melakukan pembelian pada bulan Oktober 2019. Sebenarnya ini gampang banget sih digunain dan aku tuh suka banget karena untuk milenial kayak aku tuh ini easy friendly lah. Ada tiga produk asuransi unggulan yang ditawarkan Hario Fs yang dapat diperoleh nasabah di antaranya kecelakaan, kesehatan, dan jiwa. Namun ke depan akan ada dua tambahan produk menarik lainnya untuk masyarakat Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan.